Halo sahabat merdeka, jumpa lagi bersama saya, Riva Yusya di program Hot Issue. Saya akan mengulas 3 berita terhangat bukaan ini. Berita pertama, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sumbangan uang sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sumbangan tersebut merupakan wasiat dari pengusaha asal Aceh yang bernama Akiditio kepada anak-anaknya. Sumbangan itu diserahkan secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indraheri, dan Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu pada 26 Juli 2021. Anak Akiditio yang bernama Herianti memberikan biliet giro kepada Polda Sumsel pada 29 Juli 2021. Biliet giro itu dibawa ke bank untuk keliring. Biliet giro itu jatuh tempo pada 29 Agustus 2021. Namun, hingga 2 Agustus pukul 2 siang, pihak bank menyatakan saldo tidak mencukupi. Polisi pun mulai curiga dan menyelidiki bantuan dana tersebut. Hingga saat ini, Polda Sumsel belum menetapkan tersangka. Herianti masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga telah memeriksa anggota keluarga Herianti yang lainnya. Ya, sahabat merdeka, kita beralih ke berita berikutnya. Pengecatan ulang pesawat kepresidenan menuai perhatian publik. Pasalnya, anggaran pengecatan diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Pengamat penerbangan Alvin Lee menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk mengecat ulang warna pesawat dari yang semula biru muda menjadi merah putih. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk penanganan pandemi virus corona. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, ahli Mohtar Ngabalin, menanggapi kritikan tersebut. Dia menegaskan bahwa pengecatan pesawat sudah dianggarkan sejak tahun 2019. Dia meminta seluruh pihak untuk tidak asal berkomentar. Ada pula masyarakat yang mengkhawatirkan perubahan warna dari biru ke merah putih itu bisa membahayakan pesawat. Mantan kepala staf Angkatan Udara, Mark Sekal TNI Capih Hakim, angkat bicara. Dia mengatakan bahwa perubahan warna pesawat itu tidak akan berpengaruh terhadap keamanan pesawat. Sehingga menurutnya, perubahan warna pesawat tidak perlu dipermasalahkan. Berita ketiga, masyarakat Indonesia digemparkan dengan aksi artis Dinar Kendi yang mengenakan bikini di pinggir jalan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dinar Kendi mengenakan bikini sambil membawa papan bernada protes perpanjangan PPKM level 4. Dia mengunggah aksinya itu di akun Instagramnya. Dia bahkan menandai Presiden Joko Widodo pada unggahannya itu. Polisi pun menetapkan Dinar Kendi sebagai tersangka kasus dugaan pornografi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dinar meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah membuat kehebohan. Dinar mengaku stres karena selama PPKM, dia harus melakukan pekerjaan yang tidak ia sukai. Dinar disangkakan pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ia diancam hukuman 10 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Polisi pun memutuskan Dinar Kendi tidak ditahan, namun ia dikenakan wajib lapor. Ya, sahabat Merdeka, itulah tadi 3 berita terhangat pekan ini. Jangan lupa untuk share dan komen video ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Merdeka.com. Saya Riva Yusya, sampai jumpa! Sampai jumpa!